bau kebul, bau debu wangi hapek jadi kalo kalian unboxing static udah dicium wanginya dulu biasa yang baru sama yang second tuh wanginya beda ini apalagi pestaju perempuan ya? ini perempuan, ini second jadi agak bau hangser bau hangser gak? yo friends welcome back to fransanjaya channel hanya mainan yang mempersatukan kita masih bersama dunianya leo halo biasa kalo kita unboxing bareng dunia leo pasti unboxing cw aww new year gelis kan? ini pecinta banyak fansnya itu om-om jaman dulu ketauan umurnya ya? karena dari game capcom ya capcom ini udah lama sih, jaman gua masih sekolah di singapur jaman dingdong tapi HMO bikin morrigan fans ini license kalo gua gak salah harga PO nya sekitar 15 jutaan lah player 1 punya ini versi player 1 ada 2 betul, player 1 warnanya ini player 2 pink suka yang mana kok? gua yakin player 1 gua sukanya bohong pasti anda bener-bener suka player 1 gua pasti anda suka yang pink-pink enggak player 1 gua sukanya ha? suka player 1 gua oh karena rambutnya hijau cuma commanding dong kalo kepepet jadi player 2 kan iya sih bisa kan suka pengen sama-sama morrigan kan? iya bisa kan sukubus ya sukubus karena dia dipinggang kebawah ada sayapnya emang sukubus ini wah ini om-om pasti meleleh ya meleleh yang pengen beli ini kalian bisa cek di stage 4 heroes langsung kita unboxing karena unboxing adalah kenikmatan yang laki perosotin ya perosot wah kalo ya jago kalo soal perosot-merosot perosot-merosot coba suaranya ya suaranya coba coba suaranya ikutiin peran ya agak beda ya suaranya ya yang udah pengalaman agak agak gendem gitu ya sama-sama gendem oke by the way nanti ya di next video di channelnya dunia leo kita bakalan dibandingkan yang ori dan yang dan kwa gila sengaja ya sengaja kita beli satu yang ori satu yang kwa supaya temen-temen bisa paham betul kan statue lebih rumit ya betul perangannya lebih rumit kita lihat fans so worth it apa yang kwa nya next video di channelnya ko leo ya oke makanya kalian subscribe dunianya leo oke siap kok siap waduh coba wangi apa bau kebul bau debu wangi hapek 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 jadi kalo kalian lembok synthetic udah dicium wanginya dulu biasa yang baru sama yang second tuh wanginya beda ini apalagi pestaçu perempuan ya ini perempuan ini second second bay 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 jadi agak bau hangser udah gak sih bau hangser gak bok korit nah tapi dia agak bau hangser ya karena mungkin serofoam kali ya udah lama buru ya kayak bau hapek kalau kertasnya kayak udah agak kuning-kuning gitu nah wanginya gitu kan agak hangser gitu kan nah iya iya bener ini makanya mesop tapi memang agak hangser kan kita buka satu ya satu layer ya nah hati-hati locot wih bawahnya ternyata base nya sama si kelelawar-kelelawar nya kita lihat nomor berapa berapa ko 55 dari 450 oh cuman ada 450 piece yang menarik dari base nya morrigan ko ya kalau lu perhatiin biasa ini biasa kan biasa kan biasa kan tapi kalau lu dari pandangan depan ini jadi tengkorak udah tau ya tau tau dia di game nya tema-temanya agak mirip tengkorak nya sih iya ini art maha karya friends kalau dari atas dia tuh bentuknya kayak batu aja random iya kayak batu-batu gitu tapi kalau kalian pas disini lihatnya dia ada tengkorak friends gila itu jadi permainan sudut pandang gitu men kayak ada yang biasa bikin-bikin art gitu kan ada yang dari sudut pandang gitu ya iya 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 tuh ini matanya-matanya hidungnya mulutnya hebat ya keren ya HMO friends berikutnya adalah waduh 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 kurang lebih kayak gitu jadi kalau patah atau jatuh goodbye goodbye itu tangannya dikondisikan kok megang ya megang paha oh megang paha waduh 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 gila ya lihat kenapa dia gelis karena pertama matanya itu ya HMO kasih pakai glazed eye hidup jadi jadi dia nggak dicet tapi dia beneran pakai kristal bullet gitu yang dimasukin ke dalam si wajahnya yang kayak biasa buat mata palsu ya betul makanya jadi dia matanya itu berbicara banget karena cewek itu bikin statue itu harus berbicara matanya kok tajem gitu gelis bisan hah gelis bisan kenapa dia senyum-senyum sendiri kok seperti itu waduh waduh dari belakang sini pandangannya bener-bener sedap ya sedap ada keluar gila 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 ini player one jadi rambutnya itu dia toska ujung-ujungnya dia ada putih-putih gradasinya supaya lebih natural gitu kok tapi gue seneng karena makeupnya itu nggak berlebihan gitu iya iya makeupnya biasa simple yang membuat dia itu kesannya kayak vampir ya nggak sih mukanya itu kayak vampir gitu ya ya vampir ya vampir liat makeupnya itu tajem-tajam ala-ala vampir-vampir gitu men waduh badannya ini pake celana apa namanya celana stocking gitu ya atau dia kalau nggak salah bajunya muncul sendiri sih kan dia mistis iya sih dia magic gitu kan cuma kalau di dunia real mungkin stocking spandek mungkin ya spandek ya seneng ya seneng kalau dia kosmiknya spandek ko-ko seneng pake spandek kok baju bahan baju mau mancing-mancing ya kalau Leo seneng pake spandek mau mancing-mancing oke sekarang kita tempel ya nah ini tempelnya nih ya dia tuh pinter karena kakinya dua-duanya dikasih pack besi kok jadi dia nggak akan bending satu di sini satu di sini nih kayak terbang ya iya itu yang bikin posenya tuh bagus sekaligus dinamis dan ekstrim nah dari pinggir gini enak karena dia lagi lompat conong ke depan apalagi dari belakang ya jangan belakang mau liat apa kok liat liat apa oh siluet 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 badannya gitu ya dari pinggir sini juga enak dari depan juga ini enak ya waduh ah udah kita tempel yang lain ya daripada kita jatuh dalam dosa tau nggak suku pusat kan mistis kan suku pusat suku pusat cewek yang ada sayap di bokongnya kan tau nggak dia suka ngapain suka tau lah tau tau lah anda mau ngetes saya ya ini minggu depan pasti udah bending nih sama lu dimainin kok oh nggak mungkin nggak mungkin oke kita pasang kelelawar-kelelawarnya karena kita dapet cukup banyak kelelawarnya friends ya dan ini pasang semuanya full di base nya agak rumit karena kita harus menyesuaikan lubangnya yang mana ini kira-kira lah oke itu bener ya hebat ya enggak kaya temen saya masalah nancep-nancep paling jago ini satu disini satu lagi disini ini kalau lawarnya aja dibikinnya serius banget ya bagus ya ini kayak yang disayapnya oh disini ini seru friends pertama kali ini ngerakit-rakit ini ngerakit-rakit ini seru kan tanpa manual book lagi kan iya iya beautiful ya karena nggak cuman si morrigan yang beautiful tapi penempatan setiap kelelawar itu enak gitu dengan pose ketika dia lagi mengibaskan sayapnya itu beda-beda gitu jadi enak gitu ya nggak sih tuh enak banget dilihatnya itu si kelawarnya itu seolah-olah terbang ya iya kayak bukan kayak si kelelawar nya kayak keganggu gitu kan kelelawar kan dia suka gantung begitu kita ada manusia dia suka terbang semua gitu lu main game nggak sih? main oh dia bisa ngeluarin jurus juga kan kan pas lagi terbang itu kelawarnya jadi kayak nyatu sama dia kan iya 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 jadi dari badannya itu bisa keluar kelelawar bisa bisa tapi kalau dilihat dari mukanya ini kelelawar dari gua gitu iya 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 ini kan biasanya gua gitu kan jadi ini bukan kelelawar dari badannya morrigan gitu so yew kayak yang tau aja ya kayak Batman juga kelelawar gini Batman juga kelelawar juga karena ini kelawarnya jelek banget gitu ya iya kan the beauty and the beast ya konsep cewe itu selalu the beauty and the beast biar menonjol iya menonjol apanya menonjol morrigannya secara keseluruhan ya iya karena dia depan belakang atas bawah menonjol semua nah ini yakin begini kayak aneh ya posenya iya kan dia mau terbang siap-siap mau menyedot darah iya iya kan dia fokus ke sini balik-balik nah ini yang bikin morrigan itu menjadi tambah uah tambah wow iya kan karena dia itu sistemnya konsepnya adalah sukubus iya hati-hati ya karena kalau lawarnya itu ini begini doang ya iya udah oke pula-pula nah ini yang memang banyak issue nya morrigan itu ya kok ya karena dia itu dia nempel sayap belakangnya cuma beginian doang gak pake magnet dan banyak gak pake magnet jadi banyak yang memang agak apa ya namanya agak bending gitu ya jadi ini nyimpannya ke suhu yang adem sukubus memang ada sayap di kupingnya ya nah itu gua kurang tau yang pasti mah di pinggangnya ada ini kuping atau apa ya bukan kupingnya kupingnya ada soalnya ya tuh kupingnya ada ini berarti apa ya jambangnya cewek kali ya kayak salah satu bagian tubuhnya mungkin ya udah begini doang ya kalau kita pegang-pegangnya dia bilang hehehe itu mah bukan si apa itu ekor si siapa ya si tulafru iya tulafru waduh apa itu saya gak paham yang begitu begitu tangannya posisinya lagi begini ya ini tapi jangan dipake yang gak bener ya bukan ini sebelah ini lu ini yang gua yang ini wih ini keteknya agak luntur ya masa serius oke kalau bekas kali ya putih-putihnya ya iya kan ujung-ujungnya ya ujung kuku putih-putih gitu ya iya berarti detail banget loh mungkin bekas ini bekas makan nasi padang pake tangan dihikit-hikit ketinggalan nasi aduh bercanda aduh ya ini bagus nih satu tangannya tuh lagi megang dadanya kok nah ini satu disini ya megang dadanya enggak dia begini oh bukan megang dada bukan bukan oh beda ya kalau megang dada gimana oh jangan-jangan kecoba enggak apa-apa begini kan iya kalau dia ini pose apa ya pose lagi ngejurus ini kan lagi ngejurus kan yang nembakin si kelawar iya 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 wah tapi ini One of the best Morrigan yang ada friends luang salah HMO HMO pun bikin yang player 2 nya kok iya di yang penting iya jadi kalau kalian punya dua satu KW, satu Orient KW mungkin bisa di-reprise jadi player 2 hahaha Tapi abis ini ya, kita bakalan bandingkan di channelnya Dunia Leo, kita bakalan bandingkan coba apa yang, Statue Original 13-14 juta versus Statue KW, seharga 6-7 jutaan, bedanya dimana ya jangan-jangan mirip, kita juga penasaran, sengaja kita bakalan bandingkan di channelnya Dunia Leo, makanya kalian boleh subscribe Dunianya Leo. Soalnya kalau Dunia Leo, keluarnya nggak tau orang India, keluar apa, ciki. Oh Dunianya Leo, pakenya, jadi pasti langsung keluar. Oke, pokoknya kalian tinggal klik link yang ada di deskripsi, oke enjoy the footage, ini salah satu favorit gue, karakternya cantik, pose-nya keren, ya aduh pokoknya ini bikin meleleh. Kan suka masuk ke mimpi cowok, sukubus. Bener, asal jangan nipi siang-siang. Ah itu jangan. Panas, aduh dang. Oh iya panas, sekarang panas banget ya. Kalau malam kan lebih dingin. Oke, jadi lagi kok, jadi lagi ya friends, see you in the next video. Salam, hanya mainan yang mempersatukan kita, enjoy the footage. Ya gue bakalan ngasih lihat detail-detail, lekukan-lekukan badannya. Check it out, bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Terima kasih.